Selamat datang di Modifikasi by Pioneer Jeep Dimana kita akan bahas Jeep-Jeep yang dimodifikasi di Pioneer Auto Garage Kembali lagi bersama dengan saya Ihwan dan Alvin Asyik ya? Kursinya enak nih dari ARB Dari ARB Kau nggak apa kepanjangannya? Apa itu Pak? Ah, relax banget Nih, di belakang kita ini udah ada Jeep Wrangler JL Rubicon ya Betul Alvin Dan ini baru aja selesai dimodifikasi Betul ya? Betul Nah, gue punya satu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan orang nih Kenapa orang-orang itu kalau beli mobil Jeep Kayak seakan-akan beli mainan gitu Nggak puas, liatnya standar Pasti nggak afdol kalau nggak dimodif Itu gimana menurut tanggapan Bro Alvin? Oke, jadi kayak gini ya Bro Ilman ya Biasanya nih Orang-orang yang punya mobil Jeep itu Kenapa dia modifikasi mobil Jeep-nya Karena yang pertama Untuk barang-barang aftermarket dari mobil Jeep sendiri ini Itu banyak banget, beragam Jadi preferensi mereka pasti pada saat beli Jeep atau punya Jeep gitu ya Warisan legasi dari orang tua atau dari saudara, kakak, adek gitu Pasti mereka harus modifikasi Gue bilang harus, kenapa? Karena kalau standarnya itu parah sih Kurang oke banget dilihatnya Dan Peremajaan itu penting banget Apalagi kalau JK ya Tapi kalau buat mobil JL, mobil gladiator Itu pasti udah Sebelum mereka beli mobilnya pun Mereka udah pengen modifikasi Jadi intinya Modifikasi itu Diharuskan untuk mobil Jeep Karena kalau nggak Tanggung banget soalnya tampilannya Kentang Nah ini kan buat yang belum tau nih Jadi tadi ngomongin Jeep JK JL Itu kan buat pembeda aja kan JK itu produksi tahun 2007 Sampai 2017 Dan kan untuk JL itu 2017 ke atas 18 ke atas 14 ke atas Nah ini kan belakang kita JL ya kan JL Nah ini tuh dia Sepenglihatan awam nih Misalkan gue awam nih Gue cuma liat nih Ah ini modenya mode off-road nih Mode overland Nah biasanya kan orang tuh Kalau modif yang off-road itu kan JK Iya Tapi kenapa ini ada orang kok Berani gitu Mobil keluaran baru Langsung Dibikin mode off-road Overland Kayak begini Oke Nah jadi Rata-rata teman-teman itu Karena dia sudah beli Khususnya buat mobil JL lah Pastinya dia udah ada budget tertentu Yang mau mereka spend Habiskan Untuk modifikasi mobilnya Wan Itu rata-rata ya Kalau emang yang Ini tipikal modifikator tuh beda-beda Jadi dia ada yang langsung sekalian Brek Ada yang nyicil sedikit-sedikit Ada yang dia Step by step Tapi step by stepnya itu Udah terarah Jadi misalkan kaki-kaki dulu Habis itu lampu-lampu Aksesoris-aksesoris gitu Nah maksud gue yang nyicil pelan-pelan itu Dia yang random tuh Kemarin ganti ban velet Terus lanjutannya lagi ganti lampu Misalkan gitu Jadi kurang terarah Nah kalau ini tipe yang Kayak gimana nih si om ini nih si owner Kalau si om ini Dia itu Bisa kita bilang Emang looks-nya looks off-road Tapi buat speknya Udah spek full Amerika Penggunaannya Aku sih yakin ini buat daily kota aja Oke Nah itu agak ngeganggu kenyamanan gak tuh Ini kan misalnya dibuildnya nih Ini udah ban gede nih Ban aja ban MT kan Khususus untuk off-road gitu Nah itu gimana nih efeknya di jalanan biasa tuh Ngeganggu kenyamanan gak Atau secara keseluruhan lah modifnya Iya Jadi gini sahabat pionir Khususnya buat teman-teman yang mau modifikasi mobil jeep JL itu Kalian harus perhatiin juga Seperti yang Iwan bilang kan Kalau udah modifikasi gini Ngaruh gak ke tingkat kenyamanannya Aku bisa bilang Itu ngaruh Jauh nyaman Jangan kalau kalian proper penggunaan kaki-kaki yang tepat Kalau kalian pakai asal tempel aja gitu Jadi jangan cuma asal tinggi Socknya pakai asal-asalan Pakai shock Cina Terus kitnya juga pakai kit Cina gitu ya Kita emang Bukan mendiskreditkan barang-barang dari Cina Enggak Bampernya pun banyak banget yang Cina dipakai sama mobil JL Tapi buat suspensi Tolong kali ini percayakan sama Amerika Kalau kalian udah pakai Amerika Kita sebagai pionir nih Sebagai modifikator Import juga gitu kan Kita tahu kualitas suatu barang itu bener-bener bagus Jadi kalau Amerika Gak usah diragukan lagi Mereka udah bagus Adjustable juga Heavy duty Dan pastinya long life Jadi jauh lebih awet penggunaannya Daripada yang brand Cina itu Berarti sangat gak direkomendasikan ya Untuk asal beli korban iklan yang penting Promo, diskon tuh jangan ya Ya jawabannya ya pasti nyaman Kalau kalian pakai yang proper Gitu Nah Ini kan dia kan baru selesainnya Dimodifikasi di Pionier Roto Garage Apa aja sih yang baru banget diselesaikan disini nih Si JL Merah satu ini Oke Buat mobil JL satu ini Terakhir itu Dia ada pergantian cup mesin Ini pakai Tanso Offroad Buat cup mesinnya Jadi di tengah tuh Ada kaca transparan Yang bisa kita lihat langsung Kedalam mesinnya Modelnya kayak sunroof Tapi sunroof Buat di cup mesin Dan sunroofnya gak fungsi Buat gak bisa buka tutup Cuman ada kaca transparan aja Biar bagian ke dalamnya tuh kelihatan Dan ada pergantian grill juga Berhubung ini tahun 2021 Masih generasi kedua lah kita bisa bilang ya Karena yang awal tuh Dia belum ada Kamera depan Kalau ini udah ada kamera depannya juga Jadi ya Permajaan lagi Karena grill Jeep JL 2024 ini Looksnya lebih gagah Pastinya ya One ya Lebih ada motif Dan lebih berkarakter Terus Intake dan snorkel juga ya kan Oh iya Bener Tambahan yang terakhir juga Intake sama snorkel Jadi cup mesinnya itu dipotong Intake snorkel itu ya Aku sering membahas juga di video nih Fungsi snorkel itu apa sih Gitu Ya jadi intinya Dia memindahkan titik masuknya udara Yang tadi ada di cup mesin sejajar Di bagian kanan Karena kita setirnya itu setir kanan Otomatis Jadi intiknya itu ke sebelah kanan Dan titik udara yang harusnya di sebelah sini Itu naik ke atas ke sebelah sini Jauh lebih padat Karena dapatnya Langsung ke dalam pipanya Yang nyemprot ke dalam intake Kalau bagian cup mesin kan Dia tertutup cup mesin nih Udara yang masuk ke dalam itu Bukan udara dingin lagi Tapi udah udara panas Udah nyatu gitu Jadi jumlah oksigennya Itu jauh lebih sedikit Daripada Yang kita dapet kayak gini nih Dapet angin-anggin gini Jadi oksigennya jauh lebih Gede kan Gitu Jadi otomatis Balan bakarnya jauh lebih bersih Pasinya bikin jadi lebih irit Walaupun gak terlalu signifikan Tapi membuat mesin itu jauh lebih awet Daripada kalian gak pake snowman Gitu Nah ini dia juga ada Banyak banget lampunya ada tiga nih Dia bahadisannya semua nih Ini Kira-kira kalau dipake di kota Itu ganggu mobil depan gak sih Ganggu kendaraan lain Atau terlalu silaukah Atau gimana Nah jadi Ini emang Jadi apa ya Pro kontra Sebenernya sih Buat temen-temen yang suka modifikasi Ya gak masalah gitu Tapi buat temen-temen yang terlalu strik banget Sama peratuan pemerintahan Dia bilang Ini penambahan lampu-lampu Di luar di lampu standar itu Mempengaruhi kenyamanan berkendara Depan orangnya Atau sekitar Kelingkungannya gitu kan Nah sebenernya back lagi Kayak gini Kalau kita tujuan penggunaannya itu tepat Di situasi yang tepat Di lingkungan yang tepat Itu gak ada masalah Jadi fungsinya adalah Pada saat Emang jalanan hujan Deras banget Baru boleh dinyalain lampu-lampunya Atau kendaraan lagi Di dalam keadaan gelap bulita Baru dinyalain lampu-lampunya Atau Emang tujuannya buat dipake Overland Atau off-road Adventure jauh Jarak jauh gitu ya Turing misalkan dari Jawa ke Sumatra Atau Jawa ke Kalimantan Atau sebaliknya Kan perlu lampu tambahan Dimana Banyak daerah luar Yang tidak ada Lampu penerangan Gue juga baru denger tadi Itu dia ada penambahan Bemper belakang Bemper besi ya kan Itu Apa ngaruhnya nih Karena kan belakang sebelumnya Kan berarti plastik ya Dan depannya itu udah besi Itu Apa nih Apakah harus Sama-sama besi-besi Belakangnya Atau Gimana gitu Enggak sih Sebenernya Di luar Dari nilai estetika Submodifikasi ya Pastinya kalau udah modifikasi Udah gak standar lagi Karena ini mobil jeep Kebanyakan modifikasinya itu Yang dari plastik berubah jadi besi Gitu kan Banyak banget yang berubah jadi plastik Jadi besi Contoh ya Bumper Fender Gitu kan Ya pijakan kaki Itu berubah yang dari plastik Jadi besi Dan Pastinya Itu ada nilai safety-nya Nah ini tuh dia Lampunya tuh apa aja sih Bro Belakuin Ya Tadi kita bahas soal lampu Nih Kalian bisa lihat Di bagian atas tuh ada lampu dari Baha Design Ini yang XL Link Cable 8 Piece Kita bilang ya Dan dia sudah dapat cover Buat buka Tutupnya itu gampang banget Tinggal pake tangan doang sih Dibuka tutup Covernya simpen Lampunya itu model driving combo Buat lensanya Nah Kalau sekarang kita pasang ini Dia Lensanya Masih warna Clear Ataupun bening Kita bisa bilang Dan Sudah include Dengan bracket Pilar Di bagian samping Khusus Emang lampu 50 inch Tipikal JL banget Buat bracketnya Di cup mesin Itu ada Baha Design SAE Juga Dan Di depan Bumper Ini ada LP6 Dengan Ember Lens Driving Combo Juga Nah Buat kalian Mungkin yang nanya ya Kenapa dia pilih lampunya banyak Biar Penggunaannya itu Bisa disesuaikan Dengan kebutuhannya Contoh Kalau dia cuma butuh lampu kecil aja Dia gak usah nyalain yang bagian atas Dia cukup nyalain yang di cup mesin Itu udah ngebantu banget Karena dia punya cahaya itu Flat Seperti ini guys Nah itu tuh ngebantu spot titik Di bagian bawah Jadi jauh lebih aman Terus Penggunaan lampu kuningnya kapan bro Pastinya Buat kayak kabut Ataupun hujan Kalau kita lagi main-main ke tempat yang Daerah-daerah gunung Kan itu banyak kabut juga kan Kabut turun kita gak tau jem berapa Mendung hujan juga kita gak tau Itu jem berapa Nah Diberukanlah lampu kuning Terus Lampu atas kapan dipakai Mas Alvin Lampu atas itu dipakai Kalau emang dia bener-bener Dalam keadaan yang gelap bulita banget Di jalanannya Karena Aku rasa dengan lampu Yang di cup mesin pun Itu sudah cukup Buat penggunaan daily aja Pasti kalau di atas Kondisinya bener-bener gelap bulita Kita butuh lampu yang bener-bener fokus Dan juga bisa nyebar ke bagian luarnya Biar lebih Ambiense nya itu lebih dapet Untuk sekelilingnya Gitu Oke Ini kita sekarang ngomongin tinggi nih Ini dia Lebih tinggi dari standar Ya kan kelihatan Banda juga lebih gede Ini Ini nambah berapa inci nih Atau senti Atau berapa gitu Nah kalau modifikasinya Ini secara total aja Sekarang dia mungkin Masih di bawah 210 Aku rasa ini udah 208 Atau 207an Sentimeter Oke Jadi bagian tengah Ke bagian situ Tengah lagi Itu masih 210 Jadi masih aman Yang mau lewat-lewat Baseman Atau pun toh Itu masih aman Kalau MDZ Bandung itu masih muat gak? Masih Masih muat Cuman sebenernya emang Ngeri-ngeri sedikit Dengan kontur jalanan Indonesia Yang gak rata kan Takutnya nih Emang bener 210 kan Cuman pada saat ini 210 Kontur tengah jalanan ini kan Gelombang nih Otomatis kan dia udah gak 210 lagi harusnya kan Nah itu dia lah Yang bikin Mobil Kadang tuh ngomong Katanya 210 lewat Ini kok gak lewat Nah om sorry Ini dilat lagi Kontur bagian bawah tanahnya itu Dia melengkung Apa flat datar Jadi Perlu diperhatiin lagi sih Dan sudut kayak basement Kita lewat Kadang ada yang toleran Terus langsung lurus Nah itu Perlu diperhatiin juga sih Nah pioner tuh bisa kan Kalau mau ninggin-ninggin kayak gini Lift kit Pasti ada ya kan? Bisa Ada banyak banget Buat bareng-bareng kita juga Diluar dari kita brand Dealer internasional Dari lampu baja design Untuk pilihan lift kit sendiri Tapi kita juga sudah menjadi dealer internasional Dari Teraflex Falcon Icon Itu buat suspensi Dan juga lift kit Mobil jeep Mulai dari JK JL Dan juga Gladiator Itu ada semua Jadi buat kayak gini Lift kitnya Masih masuk di 2,5 inch Untuk pemakaiannya Dan kaki-kaki juga Tadi aku udah liat sedikit Dia pake shockseer dari Falcon Nexus F22 Yang punya pilihan 3 klik Itu dia Kalian bisa liat Modifikasinya Proper Enak Ya itu dia lah Tugas Tim marketing dari Pioneer Togarats Pastinya ada aku Alvin Ada Johannes Ada Henry Ada Vincent Yang membantu kalian Mengarahkan Untuk modifikasi Mobil kalian Karena kalau enggak Ya banyak lah Korban-korban iklan Korban-korban racun Asal promo Gak boleh Promo-promo gitu Dibilang Ih murah nih Murah nih Pada saat dipake Gak enak Otomatis Mau gak mau Harus diganti Dicopot ulang Sayang-sayang duit Iya sayang banget Ini dia Gue liat juga Udah ada penambahan Ini kan Electric side step Supaya lebih nyaman Dan lebih aman Dia pake Rockslide Engineering Salah satu Opsi pilihan juga Buat kalian yang mau Electrical side step Tapi Melindungi juga Kok bisa Melindungi Karena dia Semacam Side guard Dengan electric Side step Kalau kayak gini Udah keren banget Nah dia juga Itu ada Atlas Mity Build Atlas door step Biasalah Selain fungsi Buat gaya-gayaan doang Itu biasanya Garang dipake Ngapain nih Kurang kerjaan Dia velg juga Ganteng sih Karena emas gold Metode Velg dari Metode Ini tipenya MR Pasti udah bitlock Untuk bagian depan Udah dong Ini bitlock Hanya bagian depan aja Oke Cuman udah Sakti juga lah Terbilang modifikasinya Ini Nah Wan Lo penasaran gak sih Dia ngabisin budget Berapa buat modifikasi Kayak gini Itu bokpen gue tanya tuh Ini ada gak Sekitar 100 Lebih lah Wan Terlalu sedikit 200 200 200 Masih lebih Masih 2,5 Lebih Wah Ada yang tau gak nih Berapa kira-kira Sahabat Pionir Ayo ada yang tau gak nih Kalau tau kita kasih Apa nih Hadiah boleh Kita kasih baju Yang bisa nebak Modifikasi dari mobil ini Berapa Oke Kita kasih giveaway Sesuatu lah ya Kita kasih baju aja Ada masih baju Pionirnya Nanti langsung tulis di kolom komen Harga modifnya segini bang Nanti kalau yang benar Kita umumin di video selanjutnya ya Boleh Kita kasih souvenir-souvenir lucu aja nanti Oke Berarti cukup sekian ya Pembahasan untuk Jeep JL Merah 1 ini Kali ini Cukup padat Cukup insightful Banyak info-info menarik Dari Blue Alvin Tentu saja Dan jangan lupa Buat kamu yang mau cari Referensi modifikasi Jeep Jeep JK JL Atau Gladiator Atau Jimny Bisa di cek di Instagram kita Bisa Bisa Pionir Otogaras Atau Pionir Jeep Dan juga ada di TikTok kita TikTok kita juga banyak Hiburan-hiburan menarik Dan Kalau kamu udah ngeliat Wah referensi bagus nih Segala macem Dan pengen langsung beli Barang-barangnya Langsung cek aja di online shop kita Tokopedia Bokalapak Shopee Bili-bili Cari Pionir Jeep Itu udah official stock semua No No tipu-tipu Aman Ada rekan yang bersama Berarti tinggal dikirim Terunglah kamu Dan Kalau kamu misalnya Pengen modif Tapi males Atau jauh ke Duri Kepan nih Di tempat kita ini Kita ada layanan Home Service ya Bro Alvin ya Betul Kita langsung Nampirin kamu Ke rumah kamu Dengan mekanik-mekanik Handal kita Dengan seller-seller kita Kita samperin Kita modif Kita service Langsung di rumah kamu Oke Kalau gitu Cukup sekian Video kali ini Aku pamit Ihwan Dan saya Alvin Sampai jumpa Di modifikasi kesanjutnya Ciao Bye